Pada zaman dahulu ada seorang koki yang terkenal dengan masakannya yang sangat enak Nah dia bernama Tusta Suatu hari tuannya ini yang bernama Tuan Roger Menurut Tusta untuk memasak karena akan ada tamu Nah si Tuan Roger berkata Tusta nanti malam akan ada tamu Kamu masakan ekor ayam ya Nah Tusta pun menjawab Baik Tuan Roger Nah kemudian Tusta mulai membutuhkan apa yang disuruh oleh tuannya tersebut Kemudian karena hidangnya tersebut untuk tamu Tuan Roger Tusta ingin membuatnya sesempurna mungkin Nah ketika ayamnya sudah matang Tusta pun memotong oleh sayap ayamnya Untuk memastikan apakah ayam tersebut rasanya sudah enak Nah ketika mencicipi Tusta belum yakin ayam tersebut sudah siap untuk dihidangkan Dalam hati kecil Tusta berkata Sudah pas atau dihidang ya ayam ini Gue cicipi sekali lagi ah Tusta pun mencicipi lagi dan menghitung dua sayap ayam lainnya Nah berikutnya akan dilanjutkan oleh Rizky ya Sayangnya dia tidak bisa berhenti makan Sehingga habislah delapan sayap itu Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri Bahwa tidak akan ada yang menyadari Jika sayapnya telah menghilang Mencoba meyakinkan dirinya lagi Kalau ayam pandangnya sudah layak Ia pun memotong bahayam Tak berasa Ia telah memotong semua bagian bahayam Tak cukup sampai disitu Karena bahayam terlalu enak Ia pun akhirnya menghabiskan semua ayamnya Setelah menyadari bahwa ayamnya telah habis dia makan Ia pun menyadari Wah ayam untuk kamu tadi sudah habisku makan Beri kasih kustamnya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indahsek Kemudian datanglah orang asing Yang ingin bertanya sesuatu Lalu terlintaslah ide di benak Tusta Tidak menghiraukan pertanyaan orang asing tersebut Ia justru berkata Majikanku adalah orang yang kejam Dan ia suka memotong telinga orang asing Tusta kemudian menyuruh orang itu lari Kemudian Tusta bergegas menemui Tuan Roger Dan berkata Ada orang asing yang telah mencuri ayam itu Marahlah Tuan Roger Dan mengejar orang asing itu Tuan Roger berteriak Berikan padaku satu Mendengar hal itu Orang asing lari semakin cepat Di benaknya Ia berpikir Bahwa telinganya akan dipotong Padahal Sebenarnya Tuan Roger Hanya ingin meminta ayamnya kembali Meskipun hanya satu Nah jadi Alangkah baiknya Kecerdikan atau kepandaian yang kita miliki Digunakan untuk sesuatu yang baik ya Karena jika kita menggunakannya untuk sesuatu yang buruk Misalnya nih Berbohok Mencuri Ataupun yang lainnya Itu justru akan merubahkan diri kita sendiri Bahkan orang lain juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!